Husni Kasdud Husni Kasdud dikenal sebagai parampok besar pada era 60-80-an. Pria bertubuh kecil kelahiran Blitar, Jawa Timur pada bulan Desember 1929. Hidupnya harus berakhir pada tanggal 16 Februari 1980, pada usia 51 tahun. Di dalam buku yang berjudul Husni Kasdud, karya para kitri simbolon, Husni merupakan anak dari Wonomejo dan Bojilik. Husni Kasdud sudah ditinggal mati ayahnya sejak berumur 5 tahun, dan dia tinggal bersama ibunya dengan kehidupan yang sangat sederhana. Husni Kasdud yang bernama asli Waluyo dihukum mati akibat perampokan disertai pembunuhan para korban-korbannya. Peristiwa itu tentu sangat menggemparkan Jakarta ketika itu, karena perampokan dengan pembunuhan korban-korbannya belum banyak terjadi pada tahun-tahun itu. Selain melegenda sebagai perampok ulung, Husni Kasdud dahulunya adalah mantan anggota Laskar Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Jepang masuk dan menjajah Indonesia, Husni Kasdud atau Waluyo bergabung dengan Heiho atau Tentara Pembantu Jepang. Ia dilatih oleh tentara Jepang dengan sangat keras. Salah sedikit, kepala kena hantam. Husni Kasdud lalu ditempatkan di Batalion Matsamura di Kota Malang. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, dua hari kemudian, tanggal 19 Agustus, Husni Kasdud bergabung dengan Laskar yang tergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di daerah Rampak Malang. Husni bersama pasukan kecilnya itu bergerilya hingga Surabaya untuk menghadapi pasukan sekutu. Ketika pasukan sekutu memutuskan mundur dari Surabaya, Laskar-Laskar itu membuat kelompoknya sendiri-sendiri. Husni Kasdud sendiri memutuskan pergi ke Yogyakarta untuk bergabung dengan Laskar Barisan Bambu Runcing yang berencana akan merebut Kota Bandung dari penjajah Belanda. Namun baru saja ia sampai di Madiun, Husni Kasdud justru bergabung dengan Laskar Brigade Teratai yang kebanyakan berasal dari kalangan dunia hitam, copet, rampok, dan germuk. Di Laskar itu, Husni ditugaskan sebagai staff pertempuran ekonomi yang banyak bergaul dengan pelacur dan berandalan yang menjadi mata-mata. Husni Kasdud pernah ditugaskan merampok emas dan berlian milik warga keturunan Tionghoa yang akan ia gunakan sebagai modal perang. Walaupun demikian, operasi perampokan Husni Kasdud tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ia pernah beberapa kali ditangkap pasukan Belanda, dipukuli, dan dijebloskan ke dalam penjara. Selama 4 tahun ikut berjuang sebagai Laskar, membuat Husni Kasdud merasa bangga, apalagi ia sering menyumbangkan hasil rampasannya itu untuk kepentingan perjuangan. Namun, setelah semua usahanya membantu perjuangan kemerdekaan, hatinya merasa kecewa ketika dirinya dan Laskar Brigade Teratai tak dimasukkan sebagai pasukan reguler ABRI. Husni sempat mengaku sebagai anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar, tetapi tetap saja ia ditolak menjadi anggota ABRI, karena ia mengalami cacat akibat luka tembak di kakinya. Karena penolakan itu, akhirnya ia memutuskan kembali ke rampal Malang. Selama di Malang, ia mencoba mengurus surat pernyataan bekas pejuang di kantor Biro Rekonstruksiri Nasional di Jakarta. Biro itu yang biasa mengurus para mantan pejuang yang akan diberikan pekerjaan. Husni Kasdud berharap dirinya bisa mendapat pekerjaan yang layak sebagai mantan pejuang kemerdekaan. Tapi lagi-lagi Husni Kasdud harus dibuat kecewa. Setelah ditolak menjadi anggota ABRI, kini ia juga ditolak oleh Biro Rekonstruksi Nasional. Ia tak juga mendapat pekerjaan seperti yang ia harapkan. Hatinya semakin hancur. Empat tahun ikut berjuang demi tanah air. Nyatanya, setelah merdeka, dirinya diabaikan. Dengan hati yang kecewa, Husni Kasdud berangkat ke Surabaya. Di Surabaya, ia bertemu dengan beberapa bekas pejuang lainnya. Salah satunya adalah Subagio. Husni Kasdud menceritakan kondisi yang sedang ia alami kepada rekan-rekan seperjuangannya dahulu. Subagio akhirnya mengajak Husni Kasdud memeras korban dengan modus penculikan saudagar kaya. Dengan cara itu, mereka berhasil mendapat uang sebesar 600 ribu rupiah. Jumlah yang tak sedikit pada zaman itu. Uang hasil memeras saudagar kaya itu, ia bagikan secara merata kepada teman-teman seperjuangannya dahulu. Dan itu adalah kejahatan pertama, Husni Kasdud. Dikutip dari buku Para Jagoan, dari Ken Arok sampai Husni Kasdud, karya Patrick Matanasi, Husni Kasdud dijuluki Robin Hood Indonesia. Hasil rampokannya sering dibagi-bagi kepada orang-orang yang miskin. Aksi kejam berikutnya, Husni bersama kompilotan Bir Ali asal Jikini. Mereka merampok warga keturunan Arab Kaya Raya yang bernama Ali Bat Jenet. Ali Bat Jenet dirampok di sore hari ketika ia keluar dari rumahnya di jalan Kiai Haji Wahid Hasim ke Bun Syiri. Bat Jenet tewas bersimbah darah di berondong peluru yang ditembakkan dari dalam mobil jeep yang dikendarai Husni Kasdud. Peristiwa itu sangat mengemparkan. Aksi nekat komplotan Husni Kasdud lainnya adalah merampok perhiasan koleksi Museum Nasional Jakarta atau Museum Gajah di jalan Medan Merdeka Barat. Komplotan itu berhasil menggondol perhiasan emas dan 11 berlian senilai 2,5 miliar pada tanggal 30 Mei tahun 1963. Husni bersama Herman dan Sumali merampok dengan menyamar sebagai polisi. Mereka membawa senjata laras panjang jenis Vicker, kebuatan Jerman. Herman dan Sumali bertugas mengalihkan petugas jaga dengan cara berbincang-bincang sambil melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Sementara itu, Husni Kasdud naik ke lantai atas tempat koleksi benda-benda berharga disimpan. Husni Kasdud bergerak dengan cepat, berbekal sebuah obeng besar yang membobol lemari perhiasan kuno. Setelah menguras semua perhiasan di museum itu, Husni langsung kabur. Dua polisi yang menjaga yang melihat dan mencurigai gerak-gerik Husni Kasdud seketika itu meneriakinya. Herman dan Sumali yang sedari tadi bertugas mengalihkan kedua polisi yang berjaga itu langsung bereaksi dengan cepat, dengan menusuk kedua penjaga itu dengan belati hingga ambruk. Komplotan itu langsung tancap gas dengan menggunakan mobil jeep. Di tengah jalan, mereka berpencar untuk menghilangkan jejak dan berkumpul kembali di kawasan Selipi. Hasil barang curian yang ditaksir senilai 2,5 miliar itu dijual secara bertahap oleh Husni Kasdud di Surabaya melalui seorang perantara dan membagikan uang hasil jarahannya kepada Herman dan Sumali secara merata. Ketika akan menjual kembali sisa barang hasil rampokannya, Husni Kasdud mengalami kesulitan. Masalahnya, perantara yang biasa membantu menjualkan hasil rampokan Husni Kasdud ternyata telah ditongkrongi oleh polisi. Rupanya polisi sudah mengendus jejak Husni Kasdud karena Herman dan Sumali sudah tertangkap terlebih dahulu. Dari mereka berdualah jejak Husni Kasdud dapat terlacak. Tanpa kesulitan, polisi pun langsung merikus Husni Kasdud. Di tengah pengawalan polisi yang akan membawanya, Husni Kasdud berhasil kabur dengan menumpang mobil pick-up. Polisi-polisi itu kalang kabut berhamburan mengejarnya. Saat hendak turun dari pick-up, kaki Husni Kasdud langsung ditembak. Ia jatuh dan pingsan. Setelah melalui persidangan, ia diponis hukuman mati pada tahun 1964. Selama menunggu dieksekusi, Husni Kasdud tercatat sudah lapan kali kabur dari penjara. Saat ia mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto, permohonan itu ditolak oleh Presiden. Dan Husni Kasdud baru dieksekusi di hadapan rugut tembak pada 16 Februari tahun 1980. Itulah kisah Husni Kasdud, mantan Laskar Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang kecewa dengan situasi yang ia alami yang pada akhirnya memilih jalan hidup sebagai perampok besar. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton